Ya, aksi pencurian voucher pulsa bernilai belasan juta rupiah di sejumlah toko handphone di Kota Bekasi, Jawa Barat, rekam kamera CCTV. Pelaku yang melakukan aksi seorang diri ini terbilang nekat lantaran melakukan aksi di siang hari dan mencuri di lebih dari satu toko. Dari rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial terlihat detik-detik seorang pemuda yang dengan leluasa melakukan aksi pencurian sejumlah voucher pulsa di sebuah toko handphone. Aksi pencurian di siang bolong ini terjadi di Jalan Gamprit Raya, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Lalu. Pelaku yang datang seorang diri berpura-pura ingin membeli aksesori ponsel. Di saat penjaga toko lengah, pelaku pun langsung menggasak sejumlah voucher pulsa di meja dan memasukkannya ke dalam jaket. Setelah berhasil mancarkan aksinya, pelaku pun langsung pergi meninggalkan toko berpura-pura tidak jadi membeli. Mirisnya aksi nekat pelaku tidak hanya di satu toko, melainkan banyak toko voucher pulsa yang mengalami nasib yang sama. Salah satu karyawan toko mengaku sejumlah voucher senilai 14 juta rupiah berhasil diambil pelaku. Penjaga toko baru mengetahui ada barang yang hilang setelah ada pembeli yang ingin membeli voucher pulsa di toko. Aksi pencurian ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah kota Bekasi. Dari ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV, ia juga pernah melakukan aksi yang serupa di wilayah Jati Asi beberapa hari yang lalu. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Gede dan kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.